Assalamualaikum dan salam sejahtera Jumpa lagi di channel youtube Ratna Sariah Rahab Dalam pembelajaran tematik Di kelas 2 SD dan MI Jangan lupa ya Like, share, comment And subscribe-nya Terima kasih Terima kasih Hai Jumpa lagi di tema 4 Subtema 2 Pembelajaran 5 Untuk kelas 2 SD dan MI Hidup bersih dan sehat Di sekolah Sebelum memulai pembelajaran ini Kalian berdoa terlebih dahulu ya Melalui tanya jawab Siswa dapat menyebutkan isi tek Mencatat isi tek Menemukan kosa kata Dan menjelaskan makna kosa kata Yang berhubungan dengan Kesehatan lingkungan Siswa dapat membaca Tekst pendek Melakukan pengamatan Menuliskan hasil pengamatan Dan melaporkan hasil pengamatan Menggunakan bahasa Indonesia yang tepat Siswa dapat mengidentifikasi Menyebutkan 3-5 sikap Dan menceritakan pengalaman Melakukan kegiatan bersatu Dalam keberagaman di sekolah Siswa dapat menjelaskan Persudur gerak kelenturan tubuh Dominan bagian atas Dalam rangka pengembangan Kebukaran jasmani Melalui permainan sederhana Atau tradisional dengan benar Serta mempraktekannya Yuk kita mulai pembelajarannya Kelas dan pekarangan Sekolah Dayu telah bersih Dayu mengetahui Cara menjaga lingkungan sekolah Agar bersih dan sehat Sekarang dengarkan temanmu Membaca tek percakapan berikut ya Ayo kita amati bersama-sama Anak-anak Apakah kalian sudah tahu Cara menjaga lingkungan sekolah Agar bersih dan sehat? Sudah bu Kita harus membersihkan ruangan kelas Dan pekarangan sekolah bu Kamar mandi juga harus dibersihkan bu Bagus Nah jika ingin membersihkan kamar mandi Apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember Sikat Air dan gayung bu Baiklah Kita hendaknya selalu membiasakan Hidup bersih di sekolah ya nak Ayo berlatih Jawablah pertanyaan berikut Sesuai dengan isi percakapan Ibu guru Dayu dan teman-teman Nomor 1 Apa isi percakapan Ibu guru Dayu dan teman-teman? Isi percakapan Ibu guru Dayu dan teman-temannya Membahas tentang Cara menjaga lingkungan sekolah Agar bersih dan sehat Nomor 2 Bagaimana cara menjaga Kebersihan lingkungan sekolah? Cara menjaga kebersihan Lingkungan di sekolah Adalah harus membiasakan Hidup bersih di sekolah Dengan cara Membersihkan ruangan kelas Pekarangan sekolah dan kamar mandi Nomor 3 Apa saja alat-alat yang dibutuhkan Untuk menjaga kebersihan? Alat-alat yang dibutuhkan Untuk menjaga kebersihan di sekolah Adalah Ember Sikat Dan gayung Nomor 4 Nomor 4 Bagaimana pendapatmu Dengan isi percakapan Ibu guru Dayu dan teman-teman? Pendapat saya Tentang isi percakapan Ibu guru Dayu dan teman-teman Sangat setuju Patut ditiru dan dilakukan Agar semua warga sekolah Menjadi sehat Nomor 5 Jika kamar mandi sekolahmu kotor Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamar mandi sekolahku kotor Yang aku lakukan adalah Mengajak teman-teman Untuk bekerja sama Membersihkannya Ayo berdiskusi Temukan kata-kata yang dibentuk pada tabel Dengan makna berikut Nomor 1 Wadah yang diberi tangkai Untuk mengambil air Yaitu Ya gayung Yang berwarna kuning itu ya Nomor 2 Tempat air berbentuk tabung Tuh yang ada garis biru Ember ya Nomor 3 Pembersihan dibuat Dari bulu Dan diberi dasar tempat berpegang Jawabannya adalah Ya sikat tuh Yang garis miring ke bawah ya Ayo membaca Bacalah teks berikut Dengan lapal dan intonasi yang tepat Cara menjaga kebersih Cara menjaga kelas agar bersih Judulnya ya Banyak cara yang dapat dilakukan Untuk menjaga kelas agar bersih Lantai tembok dan langit-langit Harus dibersihkan setiap hari Jika lantai berdebu Hendaknya dipel Agar debunya terangkat dengan baik Perlengkapan kelas lainnya Juga harus dibersihkan Misalkan Lemari Papan tulis Meja dan kursi Setelah bersih Kelas Juga harus ditata Dengan rapi Kita harus berhati-hati Ketika membersihkan kelas Hati-hati ketika Membersihkan Tempat yang lebih tinggi Agar tidak jatuh Hati-hati mengangkat benda yang berat Kaki atau tangan bisa terimpit Ketika membersihkan papan tulis Harus pelan-pelan Agar debu tidak masuk ke mata dan hidung Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting Nah Di bawahnya ada pertanyaan ya Apa isi teks di atas Sudah tahukah Kamu cara menjaga Kelas agar bersih dan sehat Nah ini jawabannya Isi teks di samping adalah Cara menjaga kebersihan kelas Agar kelas selalu bersih dan sehat Saya sudah tahu cara menjaga kebersihan kelas Agar kelas menjadi bersih dan sehat Nah kita lanjut Amati gambar di bawah ini Nah itu gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Dan gambar 4 Dan ada pertanyaannya Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman Yang dilakukan Dayu dan teman-teman Adalah membersihkan kelas bersama-sama Seperti menyapu lantai Menghapus papan tulis Membersihkan jendela dan mengatur meja Tulislah hasil pengamatanmu Dalam bentuk laporan sederhana Cara membersihkan kelas agar tetap bersih Cara membersihkan kelas agar tetap bersih Dengan membersihkan ruangan kelas setiap hari Langit-langit, tembok, dan lantai Perlengkapan kelas lainnya juga harus dilak Agar tidak berdebu Seperti lemari, papan tulis, meja, dan kursi Kita harus berhati-hati jika membersihkan kelas Terutama tempat yang lebih tinggi Mengangkat benda yang berat Dan jika menghapus papan tulis Pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan ke hidung Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting Agar dapat belajar dengan nyaman Ayo mengamati Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas Mereka menjaga kebersihan kelas bersama Sikap mereka pantas untuk ditiru Merupakan contoh kebersamaan di kelas Tahukah kamu dengan kegiatan menunjukkan sikap kebersamaan di kelas Amati gambar di bawah ini Tuh ya Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman Yang dilakukan Dayu dan teman-teman adalah Menari bersama Belajar bersama Dan bermain peran bersama Sikap apa saja yang harus dimiliki Agar terwujud dalam kebersamaan kelas Isinya ada di sini Kita berdiskusi ya dengan temanmu Diskusikan sikap yang harus dimiliki Agar terwujud kebersamaan di kelas Nomor 1 Saling menghormati walau berbeda agama Nomor 2 Mau berbagi dengan teman Nomor 3 Menolong atau membantu teman Nomor 4 Mau bekerja sama dengan teman Nomor 5 Tidak memilih-milih dalam berteman Biasakan di kelasmu Sikap-sikap seperti di atas ya Ayo berlatih Coba ceritakan kegiatan yang mencerminkan Sikap kebersamaan dengan temanmu di kelas Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas Kami sering belajar kelompok Menari dan bermain peran bersama Kelas yang bersih Nyaman untuk belajar Nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan Misalkan untuk latihan melenturkan tubuh Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku Latihan melenturkan tubuh banyak caranya Misalkan kombinasi gerakan persendian Leher, persendian tangan, dan persendian pinggang Amati gambar di bawah ini dengan teliti Persendian leher Jadi, persendian lehernya ke atas, ke bawah, nengok, ke kiri, dan ke kanan Memutar persendian leher, ke kiri, dan ke kiri Nah, ini adalah persendian lengan Nah, ya, itu memutar lengannya ke depan dan ke belakang Ya, kita lanjut Nah, ini adalah persendian pinggang Membungkukan badan Lalu Mengangkat tangan ke atas, ke bawah Ke atas, ke bawah sambil di Membungkukan badannya ya Meliuk-liukan badan Nah, melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dalam permainan Misalkan saja meliukkan badan Sambil memegang bola Cara melakukannya 1. Berdiri tegak dengan kaki rapat 2. Pegang bola dengan tangan lurus ke atas 3. Liukkan badan ke kiri dan ke kanan Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik Ayo mencoba Lakukan permainan meliukkan badan Sambil memegang bola dalam kelompokmu Sebelum bermain Lenturkan tubuhmu terlebih dahulu ya Yaitu dengan melakukan pemanasan Kemudian ceritakan pengalaman perasaanmu Setelah bermain Selamat mencoba dan selamat beraktifitas Demikianlah pembelajaran tema 4 Subtema 2 Pembelajaran 5 Hidup bersih dan sehat di sekolah Terima kasih telah menyimak pembelajaran ini Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya Pembelajaran 6 Semoga bermanfaat Jangan lupa ya Like, share, komen, dan subscribe-nya Di Youtube Rana Sariah Rahat Wassalamualaikum Dan salam sejahtera Terima kasih telah menonton